Sisi berikutnya, ahlak yang mulia kita juga bisa mudah dari sisi banyak waktu yang digunakan untuk ahlak mulia dan ternyata ahlak mulia ini juga memiliki ranah yang luas, jangkauan yang luas dan disyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadithnya Innakum lantasaun nasa bi amwalikum Walakin antasauhum minkum husnul khuluk wabastul wajih Oh kama kala Nabi SAW Ya Sungguhnya kalian tidak mampu untuk menjangkau seluruh manusia dengan harta kalian Saya misalnya punya uang tarolah banyak Saya mau bagi-bagi harta kepada manusia Susah, antum aja Misalnya saya punya uang 10 juta Saya mau bagi-bagi, saya mau antum gak cukup Paling 50 ribu, 20 ribu Belum itu cukup Dan uang saya belum itu ada Itu masalah pertama Masalah kedua, kalau ada pun belum itu apa? Cukup Kalau pun cukup Walang saya bagi-bagi, antum tidak ada itu Cuma 10 ribu, 20 ribu, tidak terlalu penting ya Tetapi antum bisa Saya bisa menggapai antum semuanya dengan ahlak mulia, dengan senyuman Bukankah saya bisa senyum kepada antum semua? Tanpa ada uang yang saya keluarin? Bisa gak? Bisa Jadi ahlak mulia jangkauannya luas Bayangkan kalau saya senyum di Youtube yang nonton banyak Saya dapat pahala gak? Pahala Antum yang nonton berapa orang? Gak ada yang nonton Tapi maksud saya Ahlak mulia itu jangkauannya luas Antum murah senyum aja yang Yang antum bisa senyumin banyak orang Iya gak? Antum bertutur kata halus Yang antum bisa tutur kata halus Banyak orang Pada anak, pada istri, pada tangga banyak Ada pun harta untuk Untuk antum sebarkan Gak banyak Sehingga kata Nabi Innakum lantasaun nasa bi amwalikum Kalian tidak bisa menggapai Menjangkau seluruh manusia dengan harta kalian Tapi bisa dengan Dengan senyuman dan akhlak yang mulia Bisa menjangkau seluruh manusia Ini diantara logika Menunjukkan bahwa akhlak mulia itu Jangkauan pahalanya sangat apa? Sangat luas Sangat luas Sangat luas Terima kasih